hai oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Zakaria Sidi Oke guys kemarin kita udah nge-post video baru ya dan Alhamdulillah itu responnya banyak banget dan cukup banyak juga yang mendukung tapi di sini ada beberapa komentar yang menjadi sorotan untuk saya di video yang kemarin ya yang tentang saran untuk berangkat berangkat magang ke Jepang lagi itu videonya komentar yang saya soroti di sini bukan soal yang untuk berangkat magang ke Jepang malahan guys jadi semalam itu aku pantengin juga ya di kolom komentarnya itu tuh kita lihat respon-respon dari kawan-kawan masukan-masukan dari kawan-kawan yang memberi masukan di kolom komentar dan ada beberapa kolom komentar yang menjadi sorotan banget bagi saya dan itu ngenak banget ngenaknya tuh begini ini menjadi salah satu apa ya penawaran solusi yang menurut saya bagus kayak gitu ya salah satunya adalah komentar ini nah ini poin pokoknya adalah disuruh mencoba untuk membuat pupuk organik ya kayak gitu untuk ditingkatkan di daerah kita sendiri nah ini bagus ya masukkan yang sangat bagus banget supaya kita tidak ketergantungan secara full dengan pupuk kimia sintetik kayak gitu ya ini bagus banget sarannya kemudian ada kolom komentar yang satu ini ini juga memberikan masukan untuk coba membuat pupuk organik kemudian metodenya ini bisa dicari di banyak ya tempatnya contohnya di internet atau di YouTube yaitu tuh banyak banget metode-metode yang bisa kita coba gunakan ya kalau kebetulan kita itu kan tanamannya perkebunan di kelapa sawit mungkin ini memaksa kita untuk mencoba membuat pupuk organik yang bagus terus apa namanya murah tapi berkhasiat dan dalam bentuk yang padat kayak gitu guys dari sini mulai ada kepikiran aku guys Iya ya kenapa enggak bikin kayak gitu ya kombinasi gitu ya kombinasi antara pupuk gitu ya karena sumber daya kita lumayan ada lah ya pupuk organik itu juga kayak misalnya kotoran ayam itu cukup bagus juga reaksinya kalau misalnya saya ke tanaman perkebunan contohnya kelapa sawit itu cukup bagus juga reaksinya dan sebelum-sebelumnya saya pola pikirnya pupuk itu yang praktis tuh ini kimia sintetik kalau di pupuk organik itu dalam benak saya itu ribetnya kita harus bikin terus jumlahnya harus besar kayak gitu ya tapi di sini kita apa namanya membuka apa ya membuka inilah ya masukkan-masukan dari kawan-kawan ini memang perlu dicoba kayaknya gitu dan mudah-mudahan nanti kita akan coba ya guys ya terus ada juga ini salah satu masukan dari kolom komentar yang ini intinya apa nggak ada gitu ya pupuk lain yang lebih murah tapi kualitasnya bagus gitu ya selain daripada pupuk kimia sintetik sebenarnya kalau untuk menjawab yang ini bisa gitu guys kita mengkombinasikan antara pupuk organik dan anorganik setelah dipikir-pikir ya setelah saya pikir-pikir apabila kita mencoba mengkombinasikan antara pupuk organik dan anorganik terus kita bikin sendiri itu bisa mengimpres ya bisa menekan biaya pupuk itu sendiri ya di areal kebun kita ternyata iya guys dan itu bisa menghemat lebih kurang 50 persennya loh guys semalam tuh coba coret-coretan kayak gitu ya coba ngitung pupuk organik pupuk organik saya tuh masih kayak apa ya pemikiran saya tuh masih teracuni bahwa pupuk organik itu harus kuantitasnya besar kayak gitu guys harus kuantitasnya besar terus otomatis kalau kuantitasnya besar kan enggak praktis gitu ya tapi memaksakan diri dari masukan-masukan dari kawan-kawan ini saya memaksakan diri bagaimana sih caranya ada pupuk yang praktis gitu kan tapi efektivitasnya bagus terus murah kayak gitu guys nanti kita akan coba ya terus yang terakhir nih ini masukannya memberi masukan bahwa membuat pupuk dari solid solid itu limbah daripada pabrik kelapa sawit ataupun pupuk-pupuk kandang kayak gitu guys nah bener banget solid ini sebenarnya di pabrik-pabrik itu banyak ya guys ya dan bisa kita bisa mendapatkannya ya dan solid ini juga bisa digunakan sebagai pupuk nah tentunya ya harus ada proses sih sebenarnya tapi solid ini sangat murah guys sebenarnya solid ini sangat murah terus disampaikan juga di apa namanya atau pupuk kandang kayak gitu ya iya memang betul pupuk kandang ayam atau pupuk kandang sapi itu sebenarnya jauh lebih murah guys daripada pupuk kimia sintetik saya baru kepikiran setelah ada beberapa komentar ini dan menjadi fokus saya dalam membaca komentar ya saya catat saya catat poin-poin komentarnya yang masalah pupuk ini saya pikirkan ternyata ini bisa menjadi solusi dan ini bisa memangkas biaya pengeluaran tuh sampai 50% untuk enggak sih 50% bisa memangkas sekitar 40% mah 40% yang bisa terpangkas kita lebih bisa lebih hemat lagi gitu ya untuk biaya pupuknya dan saya rasa efeknya pun bisa bagus kayak gitu ya dan melihat di beberapa kanal YouTube juga saya searching juga di YouTube itu cara membuat pupuk ya kebetulan ini untuk kebutuhannya hanya perkebunan kelapa sawit jadinya saya berpikir lebih efektif sepertinya yang bentuk padatan gitu membuat pupuk yang padatan kemudian saya mencoba membuka jurnal-jurnal juga ya di insert di Google ya bukan banyak itu ya jurnal-jurnal dia masalah kandungan solid ya solid dari limbah kelapa sawit kita lihat di pabrik kemudian kandungan daripada unsur hara kotoran ayam kemudian unsur hara pada kotoran apa namanya sapi kayak gitu terus bahan perkat yang bisa kita gunakan dalam pembuatan ini terus supply kimia sintetiknya juga apa itu udah kita coba cari ternyata sebenarnya ini bisa kita buat sendiri kayak gitu guys cuma memang butuh waktu ya butuh proses modal dah pasti modal udah pasti ya saya garis bawahi modal udah pasti ya finansial pasti terus waktu dan harus telaten sih tapi nanti kita akan coba bikin dalam jumlah yang kecil dulu kita mau bikin sampelnya dulu ya guys ya dan ini menurut saya bisa membantu banget karena bisa mengurangi biaya pengeluaran dan sisanya dari biaya pengeluarannya itu bisa kita alokasikan ke yang lainnya lagi kayak gitu ya dan yang pasti pokok kelapa salitnya itu bisa tetap makan kayak gitu guys ya itu saya berpikir mengkombinasikan antara pupuk kandang ayam terus pupuk kandang sapi terus solid terus kimia sintetik yang digunakan adalah KCL ya kandungan kaya pupuk sintetik yang mengandung kaya tunggal ya pupuk tunggal nah itu kan bagus banget untuk pembuahan terus sebagai perkatnya itu bisa menggunakan tepung kanji dari singkong itu guys nah saya berpikir ini bisa menjadi solusi gitu kalau misalnya ditekunin enggak cuma saya mungkin banyak teman-teman juga di sana yang bisa mencobanya mengkombinasikan itu untuk membuat pupuk padat sendirinya bahan-bahannya seperti itu untuk efek reaksinya kita belum tahu ya ini baru sebuah opini aja ya tapi saya rasa tetap ada dampaknya terhadap tanaman cukup bagus karena kan bahan-bahannya juga bagus ya dari kotoran ayam kotoran sapi itu bahan organik yang cukup bagus ya kandungan nitrogennya tinggi pada kotoran ayam kemudian pada kotoran sapi kandungannya juga bagus ya lengkap lah disitu ya makro mikronya itu tuh lengkap lah ya kalau kotoran hewan dia di kotoran sapi itu kayak misalnya kandungannya tinggi gitu ya walaupun nitrogennya enggak terlalu tinggi seperti kotoran ayam kan bisa mereka bisa saling menutupi kemudian apa namanya KCL nya itu bisa meningkatkan jumlah K nya yang kalau misalnya kita untuk fokus pembuahan pada kelapa sawit KCL nya kita bisa tambahkan tali tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar kalau misalnya kita memupuk tunggal memupuk tunggal menggunakan KCL saja langsung ke kebun jadi kita bisa pangkas itu biaya untuk itunya ya seperti itu guys dan ini bisa teman-teman coba juga di rumah dan saya juga terinspirasi dari briket guys briket itu kan adalah arang arang tempurung kelapa yang dihancurkan yang di aduk menggunakan dicampur dengan tepung kanji ya kalau secara apa namanya apa namanya home industry ya kecil-kecilan kayak gitu tuh pakai tepung kanji dan itu bisa menjadi balok-balok nah saya rasa ini bisa menjadi solusi dan bisa menjadi alat untuk menekan pengeluaran beneran bisa dan itu tinggal kita sendiri kombinasikan bagaimana takaran-takarannya sih kayak gitu nah mudah-mudahan ini bisa memicu apa namanya ya gerak kita untuk berkreasi sih sebenarnya mungkin ini udah ada gitu yang mencoba membuatnya cuman kan tidak terlalu banyak terekspos atau gimana gitu ya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk kawan-kawan yang lainnya juga kayak gitu guys dan nanti kita akan coba bikin menggunakan bahan yang ada ya kebetulan kita udah punya kotoran sapi ya nanti kita mau coba ya beli pupuk kimia sintetiknya kemudian kanjinya itu nanti bakal kita testing ya untuk di awal ini hasilnya itu seperti apa kayak gitu guys hasil bentukan jadinya kayak gitu karena kita belum mencoba nanti kita insyaallah bakalan coba dan akan kita bikin konten juga ini terima kasih untuk kawan-kawan yang udah memberi masukan masalah pupuknya untuk membuat pupuk sendiri dan ini sangat membantu banget masukannya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya